tapi meanwhile ya gak ada salahnya ya, kondisi kayak gini juga sekarang kan sebenarnya udah bagus buat kita koleksi gitu kan ya Ci ya mungkin kalau untuk reksadana obligasi yang isi obligasi korporasi boleh sih, yang isi obligasi korporasi tapi kalau misalnya untuk reksadana obligasi negara, mungkin kita bisa pelan-pelan aja deh nyicilnya gitu ya, pelan-pelan nyicilnya sampai kita udah keliatan arah kebijakannya The Fed and Bank Indonesia seperti apa oke 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 mantap mantap nah ini saya balik nanya ke Ko Arfan tapi lagi loading oh udah ya, udah oke Ko Arfan ini kalau kondisi kayak gini bener gak sih, tadi saya udah sempat nanya sedikit ke Cijes terkait market kita sektoral gitu kan, di akhir tahun ini kondisi kayak gini nih, apakah bagus nih kalau kita lebih pilih emiten-emiten bank blue chip gitu yang gede-gede aja yang second liner, third liner nanti dulu deh gitu, sekarang kita perhatiin yang gede-gede dulu aja top 10 atau mungkin banking gitu pendapatnya gimana top 10 banking market cap yang di dalamnya banyak banking seperti yang tadi saya bilang seperti yang Cici juga bilang memang mesti konsentrate di company dengan earnings growth yang bagus sudah jelas sudah jelas sementara ini ya saya gak tau sampai kapan jangan dulu pegang barang-barang yang earningsnya gak bagus valuasi mahal sekarang ini mesti cari yang earningsnya bagus valuasinya oke salah satunya jelas banking banking oke sektor yang defensif telcos gantung valuasi juga ya gak semua ya ini saya bilang sektor ya sektor doesn't mean you have to buy everything consumer some consumer juga oke oke yang defensif tapi kalau lihat telco dan consumer emang masih bisa dibilang defensive ya kan banyak yang bertanya nih dari kemarin mereka koreksi banyak gitu tapi yaudah udah gak naik lagi kalau udah Desember ya semua koreksi ya kalau kontrol itu menarik tahun depan pun tahun politik tahun politik saya gak peduli dengan whatever politik saya paling sebelumnya tanya wah tahun politik apa yang bisa yang pasti dinaikin karena buat uang politik I don't know I don't care it's like a long shot you don't know ya tapi kita harus melihat what will happen what will happen in tahun politik for example kalau zaman dulu tahun politik orang saat politik gathering masa mereka bagi-bagi loko tapi do you know that by data saat ini saat tahun politik yang penjualan meningkat itu adalah produk RDT bukan RDT itu artinya ready to drink minuman-minuman kemasan minuman kemasan itu volumenya naik banyak oh emiten-emitennya yang berkaitan dengan itu berarti iya semua konsumer kan rata-rata hampir semua punya RDT ready to drink iya 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 RDT ready to drink yang konsumer berarti ya kalau kalau saya sih maunya RDT resedana terbang saya maunya resedananya terbang iya maunya oke 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 saya ke Cijas lagi nih Cijas tadi ada yang nanya tuh obligasi korporasi yang bisa di koleksi katanya yang yang mana yang menarik gitu apakah tidak dari sisi profil risiko itu masih cukup menarik ya di kondisi kayak gini ngeliat reksadana eh sorry obligasi korporasi jadi gini kalau kita di obligasi korporasi itu biasanya tiket kasehnya gede dan jadi itu rata-rata minimum banget tuh 100 juta banyak kan tuh 500 bahkan banyak juga yang 1M gitu jadi kenapa menurut aku dari sisi akses itu gak banyak yang bisa beli dan kalau misalnya uang kita bener-bener ngepas cuma 1M atau 500 juta nih itu kita cuma bisa beli 1 obligasi doang kan nah kenapa menurut aku reksadana obligasi itu a better option karena kan kalau di dalam reksadana komposisi portfolio-nya banyak obligasi korporasi bukan cuma 1 sektornya juga banyak bukan cuma multi finance bukan cuma mining doang tapi sedangkan kalau misalnya mungkin kita cuma bisa beli 1 obligasi korporasi we can only pick one company dimana risknya itu akan lebih besar kita akan terekspos pada risk yang lebih besar kalau misalnya itu company sampai default atau gak bisa bayar ya dong kalau misalnya udah gak bisa bayar udah lah mati kita semuanya ada di dalam situ ya dong tapi kalau kita di reksadana obligasi korporasi itu dimana kan udah banyak obligasi korporasinya kalau yang 1 company sampai default yang lain masih ada dan 1 company default harusnya impactnya gak akan besar terhadap keseluruhan reksadana kita gitu nomor 2 kita bisa beli reksadana fixed income atau obligasi korporasi itu dengan 100 ribu rupiah doang jadi banyak banget salah satunya mungkin kisi fixed income terus ada support stable fund ada trim dana tetap ya kalau gak salah itu juga ada jadi itu sebenarnya banyak banget reksadana yang bisa dipilih gitu reksadana obligasi korporasi yang bisa dipilih daripada kita langsung di obligasi korporasinya 1 gitu jadi sebagai informasi buat teman-teman yang mungkin belum paham jadi kalau di reksadana itu 1 reksadana cuma bisa naruh maksimal banget 10% di 1 emiten gitu jadi kalau misalnya 1 emiten yang sampai gagal bayar obligasinya default impactnya itu terhadap portfolio reksadana kita secara keseluruhan gak bisa gitu jadi sebenarnya itu adalah the better option menurut aku terus juga kalau misalnya kita cuma bisa beli satu obligasi korporasi dengan uang kita ngepas misalnya 500 atau 1 em itu kalau misalnya ada satu inherent factor dimana itu akan impact terhadap satu sektor secara keseluruhan gitu ya misalnya multi finance bunganya naik banyak orang gak bisa bayar multi finance amit-amit sampai default gitu ya company-nya nah terus banyak company-company lain yang juga default dalam sektor yang sama nah kalau obligasi korporasi itu kan biasanya mereka diversifikasi sektor jadi gak cuma satu sektor doang tapi ada banyak sektor yang mereka pilih juga gitu jadi kenapa menurut aku reenteri dan beli obligasi korporasi secara langsung dimana mungkin itu gak accessible to banyak investor lebih baik beli reksadana obligasi korporasi dimana satu risknya udah diversified bisa dapet exposure ke sebanyak sektor terus juga ya kita entry entry-nya gak sebesar kita beli kita beli obligasi korporasi langsung gitu dan oh oke kalau lewat aplikasi saya kaya ngambilnya yang mana yang banyak reksadana obligasi apa itu namanya reksadana obligasi korporasi ada support stable fund terus ada juga support syariah support fund kalau misalnya buat teman-teman yang prefer syariah kalau untuk kisi karena karena aku kan dari kisi jadi itu mereka ada kisi fixed income juga tapi kalau kisi fixed income itu lebih campuran jadi dia ada sebagian obligasi negaranya sebagian obligasi korporasi gitu jadi sebenarnya ada banyak pilihan iya biasanya soalnya yang dilihat itu cuma nama produk sama yieldnya berapa persen jarang ada yang baca mungkin isinya apa aja itu berarti kalau emang mau ngambil yang itu tadi sudah disebutin ada stable fund kalau di sukor ya kalau di kisi ada kisi fixed income namanya ya Cik ya oke siap kalau di kita juga ada yang sukor premium fund jadi kalau sukor premium fund itu 75% obligasi korporasi terus dia 20% ada sahamnya gitu jadi kalau misalnya teman-teman yang oh pengen campur dikit nih ada sahamnya ya bisa gila ke sukor premium fund tapi of course dengan trade off bahwa ada kemungkinan turunnya gitu ya nah ini ada yang nanya sih iya pas banget 75% obligasi korporasi 20% itu saham dan sisanya tanda profit tapi ya kalau SPF ada possibility turun atau kenaikannya mungkin gak banyak karena kalau misalnya sahamnya juga turun pasti akan impact kepada keseluruhan portfolio gitu oh oke 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 mantap saya beralih lagi nih ke ko Arvan kok kita boleh silahkan silahkan ko jadi kalau istri saya ini bukan RDT tapi YTS yaitu yang tersayang mantap ini kalau saya udah gombal gini saya mustinya nih yang nonton kita beli 300 gitu 300 ribu iya ntar lagi nih ko tuh langsung nambah tuh 200 ribu 200 ribu ya bukan 300 300 orang oke gini obligasi korporasi itu sangat menarik ya contoh ini real real example MDKA baru aja keluarin obligasi IDR kuponnya 10,3 oke 10,3 potong teks 10% jadi kurang lebih sembilanan oke get 9% ya saat beli kalau di primary di IPO harganya 100 ini baru 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 keluar nih do you know what is the price today within berapa ko saya lupa udah berapa seminggu atau dua minggu gitu setelah IPO harganya udah 101,85 jadi dalam waktu seminggu dan minggu udah dapet capital gain 2% ya jadi obligasi korporasi itu sangat menarik sebenarnya 10,3 dikurangin pajak 10% masih 9% that's what you get ya nah sedangkan kalau obligasi pemerintah kita beli 10 year sekarang yieldnya 7 dikurangin pajak jadinya 6,3% kurang menarik karena EPS Growth Indonesia pun si AGR nya pasti lebih dari 6,3 pasti lebih dari 6,3% jadi sebenarnya obligasi kalau saya ya obligasi pemerintah itu masih kurang menarik menurut saya tapi secara stability memang jauh lebih bagus dibanding korporate karena korporate tetap ada risiko default makanya ya izin saya membantu saya kaya nih next nya kalau mau lihat fun fact sheet selain mesti dilihat komposisi korporasi atau government mesti dilihat juga obligasi korporasi ini seperti yang tadi Cici bilang sektornya apa aja ya multi sektornya apa aja mesti dilihat komposisinya finance kah atau mining atau apapun gitu ceritanya Pak Denny oke saya ada follow up question dari penjelasannya kok Arvan barusan kan bisa gak sih kita kayak beli obligasi korporasinya kan yang MDKA tadi terus yaudah kita beli juga sahamnya gitu sekalian aja itu is it a good idea atau bad idea sebenarnya kalau kita lihat obligasi korporasinya bagus kenapa kita gak beli sahamnya juga gitu oke obligasi dan equity is a two different animal actually ya iya mesti terangkan dengan ilmu ini nih dengan ilmu financial planning coba saya tolong kalau jadi kalau misalnya menurut aku benarnya kata Arvan itu two different animals dan kita harus ingat kalau misalnya kita dapat obligasi dengan kupon tinggi it means cost of fund nya juga tinggi kan Dan iya iya karena dia punya kewajiban untuk membayarkan cost of fund tinggi itu akan eating into profit margin si company ini kita sebagai pegang saham akan mendapatkan profit yang lebih rendah kalau misalnya mereka menanggarkan obligasi dengan tingkat kupon yang lebih tinggi ya ngerti kan iya 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 kebalik gitu terus secara exposure sedikit gak apa ya sedikit gak bijak karena kalau misalnya sampai si misalnya MDKA kan tadi kan Daniel bilang kan kalau misalnya MDKA sampai kenapa kenapa harusnya ini akan impact both obligasinya dan sahamnya juga kan gitu jadi dari sisi bijak atau enggak menurut aku ya sedikit gak bijak kalau kita punya exposure yang terlalu besar terhadap satu barang gitu kita benar-benar yakin oh iya gak apa-apa deh ini obligasinya memang ngasih kupon yang tinggi banget tapi next year itu gue yakin banget misalnya profit itu bakal triple gitu earningsnya atau misalnya quadruple gitu gara-gara project yang mereka pakai dana obligasi ini gitu loh jadi ya tergantung sih sama seberapa paham kita sama si emitternya dan seberapa comfortable we are sama the risk yang kita mengeksposkan diri kita ini gitu tapi kita mesti ingat dengan kupon yang tinggi cross-off-an itu akan lebih tinggi berarti ya profit margin juga akan tergerus karena mereka issue bonds yang lebih tinggi ini gitu iya 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 paham paham ini juga cuan troopers pasti sekarang udah lebih paham gitu ya kata kuncinya tadi yang seperti ci just bilang gak bagus kalau punya exposure yang terlalu besar gitu ya untuk satu MN itu unless you super know what you are doing gitu kan ya siap siap ci ini ada pertanyaan untuk oh boleh boleh silahkan habis itu kita jawab pertanyaan ini saya support saya support jadi bener yang ci bilang bahwa kalau MDKA berani keluarin bond dengan kupon 10,3 berarti dia akan ada interest expense 10,3% kali total bondnya but on the other hand ya dengan dengan bond yang 3 tahun ya 10,3 tiap tahun berarti MDKA itu sangat yakin belum itu bener ya belum itu bener sangat yakin bahwa return on investment dia dalam waktu bond tersebut pasti lebih dari kupon yang dibayarkan betul 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 kan betul 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 tapi on the other hand sangat benar udah punya bondnya MDKA punya equity nya lagi if something happen boom bye-bye ya makanya dalam reksanat campuran pun regardless bond regardless saham tergantung emitenya berapa totalnya maksimal 10% mau bond mau saham sama aja kan itu sebabnya dari risk dari company oke 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 dan langsung cocok nangkep nangkep logikanya nangkep tuh langsung dijawab betul kalau dia berani baris 10% pasti dia tahu ya belum itu benar dia tahu itungannya dia if this this pasti dapat more than 10% oke siap kita langsung jawab pertanyaan ini dari Cuan Troopers ko ko arfan saham apa yang menurut ko arfan yang fundamental baik dan valuasinya murah untuk sektor perbankan nih di akhir tahun untuk pestacuan tapi gak tahu deh ini konteks masih bisa iya makanya konsepnya masih bisa pestacuan gak sih di akhir tahun ini kayaknya udah berat ya marketnya kayak gini ya ko arfan sepertinya enggak deh sepertinya sulit ya foreignnya lagi outflow satu terus udah mau liburan ya udah market market transaction juga sepi belakangan ya local fund juga ya mulai mulai slow down pada liburan lah bos-bos itu kan